selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya semoga selalu sehat ya dalam kondisi pandemi sekarang jadi kembali lagi di kanal YouTube saya dan pada video ini saya coba membahas mengenai bagaimana kita menyusun peta penelitian terdahulu ya dengan menggunakan bantuan dari platform Reset Rabbit ini ya Nah jadi disini kita bisa melihat ya bahwa di platform Reset Rabbit ini kita bisa dibantu untuk penyusunan dari peta penelitian perdahulu ini nah jadi cara yang pertama itu adalah kita bisa memasukkan ya addpapers di my collection kita jadi silakan teman-teman memasukkan judulnya DOI-nya atau keywords-nya nah disini saya sudah memasukkan satu paper ya ini judul papernya nah dari kita memasukkan paper ini nanti kita akan diberikan beberapa referensi yang sama kira-kira dengan paper yang sudah kita masukkan Nah kalau kita klik all references ini ya jadi dari Reset Rabbit kita diberikan 65 paper yang kira-kira topiknya sama dengan paper yang kita masukkan di sini seperti itu jadi disini kita sudah diberikan hasil-hasil apa namanya penelitian terdahulu yang relevan ya di sini kita bisa apa namanya pilih semua seperti itu atau kalau mau teman-teman cek sendiri satu-satu teman-teman juga bisa pilih satu-satu ya apa namanya paper yang mana mau dilihat nanti dia akan muncul di bagian sini nah yang saya maksudkan dengan peta penelitian terdahulu itu adalah yang ada di bagian sini ya Nah jadi disini kita bisa melihat ini kan paper yang kita ambil itu adalah rosi tahun 2020 ya Nah jadi rosi itu membentuk cjaringnya seperti ini jadi ini merupakan peta-peta atau hasil-hasil pelitian terdahulu yang dipakai oleh rosi tahun 2020 jadi ada gibasir 2018 dan seterusnya nah jadi dengan cara ini kita bisa membuat apa namanya peta penelitian terdahulu dengan melihat cjaring dari map yang dihasilkan oleh riset rabbit ini nah kemudian teman-teman bisa juga cek satu-satu papernya yang mana kira-kira akan dijadikan referensi utama juga ya Nah kemudian dari sini kita bisa melihat atau mengekspor dari format peta ini baik dalam bentuk bibtex atau RIS biasanya teman-teman yang pakai main delay atau reference manager yang lain biasanya formatnya adalah RIS dan nanti semua paper yang menjadi rujukan ini kalau tidak salah 65 ini itu akan masuk ke format RIS untuk kita masukkan ke reference manager kita Nah jadi dengan cara ini kita bisa melihat ya hubungan antara paper yang kita baca sekarang dengan paper-paper yang terdahulu rujukannya seperti apa kemudian apakah dia mengutip secara langsung dan seterusnya nah kemudian teman-teman juga bisa mengecek ininya ya atau memeriksa paper ini nah misalkan saya tertarik dengan paper yang ini gitu ya Wang dan Watson 2015 kita klik saja nah kemudian nanti dia akan muncul di bagian sebelah sini ya mohon maaf ini agak ada loading nah tadi kita pilih kita pilih ini ya uang dan Watson 2015 jadi disini sudah muncul uang dan Watson 2015 dan kemudian juga teman-teman nanti bisa berlanjut untuk mencari similar work atau reference yang digunakan atau sitasi yang digunakan atau melihat paper-paper yang diterbitkan oleh penulis ini authorsnya ya jadi kalau kita klik maka Wang dan Watson itu punya dua publikasi dan look Watson ini punya 17 publikasi seperti itu jadi dari sini kita bisa mencari paper yang sesuai dari authorsnya atau paper yang terdahulu dan kalau teman-teman mungkin klik judul papernya ini nanti itu teman-teman akan langsung masuk ke website dari Journal of Accounting Literature ini ya nah jadi dengan cara ini kita bisa membuat peta penelitian terdahulu dengan sangat mudah ya kita bisa mencari hubungannya seperti apa paper yang menjadi rujukannya kita bisa klik bagian timeline ini juga untuk melihat paper yang terdahulu berarti Rossi ini langsung mengutip Watson 2015 ya jadi kalau kita klik Watson 2015 itu papernya tentang apa kita klik saja nah ini paper yang menjadi rujukan salah satu rujukan dari paper Rossi 2020 ya corporate social responsibility, tax avoidance, and earnings performance kalau teman-teman ingin melihat lagi referensi yang dipakai atau similar work silahkan klik di bagian sini ada all references di klik saja bagian sini kita akan mendapatkan paper-paper yang menjadi referensi dari Watson 2015 jadi dengan cara ini teman-teman bisa berlanjut ya mencari paper yang terdahulu, terdahulu, dan terdahulu sebelumnya jadi dengan cara ini kita bisa melihat hubungan antar papernya seperti apa jadi di sini kan paper yang awal kita cari Rossi 2020 ya tapi kalau di sini Rossi tidak mengutip atau merujuk pada paper-paper yang ada sebelumnya jadi dengan cara ini atau dengan bantuan platform dari Research Rabbit ini kita bisa mencari apa namanya paper terdahulu kemudian kita bisa membuat pertahunnya ya 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 itu riset-risetnya seperti apa sehingga kita bisa bandingkan paper yang tahun 2015 dengan tahun 2016 paper 2016 dengan 2017 sehingga nanti ketika kita membuat paper di tahun 2022 itu kita bisa mengumpulkan apa mungkin kelemahan atau riset gap yang mungkin terjadi di paper-paper yang terbit di tahun sebelumnya ini nah jadi dengan cara ini teman-teman bisa memasukkan satu paper saja atau mau paper yang lain juga boleh di klik nanti add paper ini jadi masukkan lagi papernya semakin banyak teman-teman memasukkan paper sebagai contoh di sini maka hasil dari peta pelitiannya mungkin akan merujuk sangat spesifik pada satu topik jadi teman-teman bisa pilih yang berdasarkan network atau teman-teman bisa pilih berdasarkan timeline mungkin kalau saya lebih suka yang timeline ya karena kita bisa melihat perkembangan papernya dari tahun ke tahun jadi 2015 dia meneliti apa, 2016 dia meneliti apa kemudian di 2019-2020 itu yang mungkin terbaru dia mencoba untuk meneliti apa jadi dengan cara ini kita bisa menyusun peta pelitian terdahulunya atau mungkin dirubah ke Excel juga boleh atau dengan dibaca dari Research Rebit ini juga bisa sehingga teman-teman nanti bisa menentukan apa kebaruan riset teman-teman dan menentukan kesenjangan pelitian dari tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa jadi dengan Research Rebit ini kita bisa dibantu ya untuk mencari hasil-hasil pelitian terdahulu sampai mengetahui perkembangan dari hasil-hasil pelitian terdahulu tersebut sehingga nanti di latar belakang teman-teman bisa menuliskan apa riset gap-nya dan apa kebaruan penelitian yang teman-teman tawarkan jadi silakan dicoba untuk menggunakan Research Rebit ini membuat new collection dulu terlebih dahulu diisi topiknya seperti apa nah kemudian teman-teman bisa langsung memasukkan satu paper yang menjadi rujukan kemudian nanti akan muncul all references atau mencari berdasarkan penulisnya juga bisa kemudian di ekspor dalam bentuk BIPTEX atau format RIS juga bisa kemudian disusun petanya berdasarkan network atau timeline-nya juga bisa kemudian klik paper di sini lagi kemudian untuk mencari paper berikutnya dan seterusnya jadi teman-teman bisa explore atau mengeksplorasi dari platform Research Rebit ini dengan sangat luas silakan dicoba terlebih dahulu dan jika ada saran dan komentar silakan dituliskan di kolom komentar ya mungkin teman-teman ada yang menemukan hal baru ketika menggunakan platform Research Rebit ini silakan dituliskan di kolom komentar oke demikian video hari ini ya terkait dengan bagaimana cara kita menyusun peta penelitian terdahulu ya dari bantuan platform Research Rebit ini jadi simpulannya kita bisa menyusun petanya berdasarkan network ataupun timeline jadi kalau dengan timeline kita bisa melihat perkembangan papernya dari tahun 2015 sampai 2020 dan dengan cara itu kita bisa menentukan apa kesenjangan penelitiannya dan posisi penelitian kita ada di mana dan menjawab apa yang belum diteliti dari penelitian terdahulu semoga video ini bermanfaat silakan disebarkan jika kiranya video ini bisa membantu teman-teman ya dalam proses penelitian jangan lupa berikan saran, kritik, dan komentar ya di kolom komentar dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat ya terima kasih terima kasih